Semua keputusan berkait dengan PDI Perjuangan di Jakarta pada Senin kemarin. Ganjar hadir dengan wajah sumringa, bertemu dengan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Cristianto dan para kader lainnya. Mereka kemudian melakukan pertemuan tertutup selama satu jam. Hasil rembuk, Ganjar kukuh pada pendiriannya dan tidak menarik ucapan siap menjadi capres 2024. Alhasil mereka memutuskan Ganjar mendapat sanksi berupa peringatan lisan dari partai, imbas pernyataan siap menjadi calon presiden 2024 beberapa waktu lalu. Dalam keterangan pers, Ganjar menerima sanksi dari partai, termasuk menerima segala keputusan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri terkait pencalonan di ProPress 2024. Mama-mama dari Papua di rumah sana, dan mereka menyampaikan ada problem pembangunan yang ada di sana. Maka karena ini bisa dipanggil Sekjen, dipanggil Pak Komar, Pak Komar datunya dari sana, itu bisa kasihkan untuk dia. Itu urusan pembangunan saya. Dan saya terima kasih dari Pak Sekjen, dari Ketua Umum Pembangunan, yang tadi sudah memberikan banyak penjelasan, terlihat sebagai statement saya, dan itu sebagai rekader saya taaf, yang tadi diberikan sanksi lesan, tentu ini bagian dari komunikasi publik yang rasanya saya harus memperbaiki. Dan tentu saja yang kedua, Pak Sekjen tidak bicara, untuk PDIP perjuangan, lihat baju saya. Semua keputusan berkait dengan PDIP, adalah keputusan pembangunan. Jadi semua pasti akan diikuti. Dan saya orang yang setuju, pada yang disampaikan, bahwa mesti turun ketawa, mengurusi yang ada di daerah, dan tentu hari ini, kita bekerja mengendalikan inflasi, yang ini bagian dari cara kita mendukung pemerintahan nasional, apa yang diperintahkan oleh Pak Sekpolis sebagai sama-sama petugas yang ada di pemerintahan untuk membereskan itu, tapi ada fungsi lain yang diperingatkan oleh Ketua Umum, yang kami coba bereskan adalah di luar stamping tadi, makan pendamping beras. Dan ini yang ditakutkan nanti, seandainya tahun depan kita terjadi satu krisis, daerah sudah siap, dan kita kerjakan. Dan kami dari Jawa Tengah juga sudah menyiapkan berida. Diketahui Ganjar diberikan sanksi agar lebih disiplin sebagai kader PDI Perjuangan. Sebagai kader senior, seharusnya Ganjar mengetahui disiplin partai. Adapun polemik ini berawal pada 18 Oktober 2022 lalu, ketika Ganjar menyatakan siap menjadi calon presiden 2024. Ganjar menjawab ketika ditanya keinginannya menjadi presiden. Ganjar melihat dua realitas, yaitu dirinya merupakan kader partai politik PDI Perjuangan, dan realitas sosial hasil survei yang menempatkan dirinya memiliki elektabilitas tinggi. Terima kasih telah menonton!